assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biaya kabar bos-bos pecinta film jadul ketemu manih karo peri porti 9 channel mungi-mungi kita sedaya diparingi sehat walafiat film pembalasan setan karangbolong film misteri indonesia singgawi bulu kuduk merinding dan dirilis tahun sebu sangangatus wulung bulu songo disutradarai ratno timur dibintangi josh erna rudis salam farida basha kiki fatmala dan baron hermanto film iki nyeritakno nasib gadis sing hamil di luar nikah dan orang disetujui karo calon mertuane dan dibunuh karo uwang kongkonane calon mertuane banjur arwai penasaran dan mbalas dendam tiye gengerian ceritane yuk disimak alur ceritane mihra gadis ayu sing diperan ke josh erna sing perpacaran karo herman sing diperan ke baron hermanto isi koden dikejar-kejar tiga brandal sing duenya jahat mihra melet bulan nyumput nang kandang kuda nanging kepergok lan dikepung tiga brandal kui banjur mihra diruda paksa sa usi diperkosa bergiliran mihra banjur dikantung nang kandang kuda tiah merah go petites sokoh kuburannya mirna ujuk-ujuk meledak dan kerungu suara terkeke melesap bayangan putih sumbel bolong arwahi mirna sing aran menuntut balas nang tempat lain, nang tengandalan mobil sedan sing tikowo karu dorman bane kempes dorman nora leren-leren ngedumel terus mirna sing wisdadi arwah penasaran muncul dorman sing emang mata keranjang malah ngerayu mirna waktu adegan wis menjurus nang adegan porno dorman ucuk ucuk menjerit amargo bisi salah edi remes arwahi mirna sing wis berubah dati sundel bolong sementara budi sing teperan ke rudis salam sing wis berhasil nyengkir no mirna namoni ayu rukmini sing teperan ke paridapasa jalo bayarani nanti tanti repot sendiri judi nanti tidak mengingkari janji nang tengah obrolane farellan ayu rukmini muncul talia sing teperan ke kiki kifat malah nelok kemolekane talia darah hidung belangi rudi muncul lanyubong rayu talia mau diantar saya bawa mobil terima kasih mirna sing wis dati arwah penasaran banjur mulai menebar ancaman gumbales dendam sici-sici uang sing wis mbunuhlan memperkosane dihabisi pertama-tama jarot sebut waingono sing isi bercotok tanam karobo june sing dati korbani mirna godin kau yang pertama merasakan pembalasanku jarot sing kuweten nyubo melarikan diri nanging mirna orang nucul nongun wai lan akhirnya jarot tewas sementara ngomai herman sing urung move on sokomira ditekani arwahnya mirna panjur herman nemoni ustad ahmad ngunjalo pencerahan mungkinkah seorang yang sudah meninggal dapat bangkit lagi ke dunia ini sebelum hari kiamat tidak akan mungkin kembali lagi ke alam kita balik maning nang mirna sing isi buru mangsa-mangsane seiki sing dati buruannya joko joko sing melebu nang sici apartemen banjur bermadu kasih karo pacari ritual bercocok tanam gawe admin gerah lor nanging waktu permainannya joko isi hot hot di mirna muncul sing gawe pacari joko kabur koden lan joko dewe tewas kelindes mobil sing dikendalek ke karo mirna bengine waktu ayu rukmini seistirahat ucuk ucuk wuuuus angin sing ora jelas asal usule dan muraini sing gawe ayu rukmini ngeregah tangi ayu rukmini sing penasaran banjur meriksa sekitar umai dibarengi hembusan angin arwahe mirna muncul lan gawe ayu rukmini melayu koden mirna terus neror keluarganya ayu rukmini waktu talia isi nyobo pakaian pengantin ucuk ucuk mirna muncul sing gawe talia koden tidak amar gore tahan di teror karo arwahe mirna ayu rukmini banjur nyalo bantuan dukun ngungusir arwahe mirna gajat gajat tenggerjat mbah dukun pokir banjur tekonang pekuburan emira nyobo ngusir arwahe mirna tapi mbah dukun dikawi pontang panting lantewa sementara ayu rukmini oleh balesane soko perbuatane waktu herman talialan ustad ahmad sampe juga ngang pekuburan ucuk ucuk doar kerungu suara tembaan sing gawe ayu rukmini njerit lan tewas ternyata budi sing lepas no tembaan banjur budi nyandra talia nanging sundel bolo ngalangi lan budi digawe meregang nyawa kependem morib-orib di akhir film diperlihatkan ustad ahmad kemudian menyempurnakan arwah mirna agar bisa kembali ke alamnya dengan tenang film pun berakhir wassalam kembalilah ke alammu terima kasih terima kasih terima kasih